Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh delur-delur Lesko Malang kita ketemu lagi semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanallah wa ta'ala amin ya robbal alamin kali ini Lesko Malang akan bernostalgia mengenang 35 tahun yang lalu sewaktu masih sekolah SD tepannya di geluran bareng kecamatan Krojen kota Malang ini disini terdapat situs bersejarah dan masyarakat mengenalnya dengan nama gedung bendem dan tidak jauh dari area gedung bendem terdapat sebuah situs makam keramat yaitu makam bakar jani dulur-dulur jangan lupa subscribe like comment dan share dan bagi yang sudah subscribe semoga hidupnya bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat amin ya robbal alamin selamat menikmati selamat menikmati tidak jauh dari Masjid Kuba di Marengkulon bersemayam sebuah makam yang diakini sebagai makam bakar jani yaitu sosok seseorang yang pertama kali membabat daerah bareng tetapi menurut cerita dari salah satu warga Mbakar jani bukanlah orang yang pertama membabat bareng melainkan Mbakar jani adalah orang yang pertama menyebarkan agama Islam di bareng karena menurut narasumber disebutkan bahwa Mbakar jani adalah seorang pendatang yang menetap di daerah bareng kesehariannya beliau adalah mengajari anak-anak mengaji dan sembahyang di musola aktivitasnya Mbakar jani itu pun berpengaruh pada netralisasi bareng menjadi kawasan yang lebih berilmu dan paham dengan agama Islam menurut cerita masyarakat bahwa dahulu ada peristiwa sejumlah burung dan kendaraan yang terbang di atas makam bakar jani maka burung dan kendaraan itu akan jatuh sampai saat ini makam Mbakar jani masih menjadi misteri tetapi umumnya masyarakat meyakini bahwa Mbakar jani adalah seseorang yang awal membabat daerah bareng sekitar 35 tahun yang lalu di area makam bakar jani ini sekelilingnya masih tanah yang kosong dan dari makam bakar jani ini juga ada jalan setapak menuju jalan raya tepatnya yaitu jalan setapak menuju jalan raya di samping warung pecel kawi dan sekarang jalan setapak itu sudah menjadi bangunan dan pastinya sudah tertutup dan sekarang makam bakar jani dikelilingi oleh gedung-gedung rumah warga setempat dan tanpa bantuan dari warga setempat juga sangat sulit untuk menemukan makam bakar jani ini karena tempatnya sudah dikelilingi bangunan dan sangat tersembunyi situs sejarah lainnya yang ada di kelurahan bareng kecamatan kojen kota malang ini adalah bangker yang terletak di dalam gedung bendem dulu waktu kecil saat saya masih hidup di daerah bareng ini di area gedung bendem ini masih dikelilingi oleh tanah lapang yang cukup luas dan ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang yang cukup lebat dan dulu pintu masuk ke gedung bendem ini bisa terlihat dari kejauhan setelah sekian lama saya kembali ke sini saya mengira gedung bendem ini sudah ditutup pintunya dan ternyata pintu untuk memasuki gedung bendem ini ternyata masih ada walaupun tidak seperti dulu waktu saya tinggal di daerah bareng ini dan dengan bantuan warga setempat akhirnya kami menemukan pintu masuk untuk memasuki gedung bendem dan tanpa dinyana ternyata pintu untuk memasuki gedung bendem ini berada di pojok depan rumah warga setempat yang tempatnya sangat tersembunyi dan tanpa bantuan warga setempat sangat mustahil sekali untuk menemukan pintu masuk gedung bendem ini menurut cerita masyarakat tempat ini disebut sebagai bangunan tempat penyimpanan amunisi serta tempat dimana para tentara mempertahankan diri bangkar yang berada di dalam gedung bendem ini sebenarnya memiliki diri khas yang dimiliki oleh Jepang maupun Belanda dan sampai saat ini bangkar dan gedung bendem ini peninggalan dari Jepang atau Belanda juga masih menjadi misteri yang belum terpecahkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim demikian telur-telur lesgomelang jalan-jalan kita di situs bersejarah bangkar di calam gedung bendem dan makam bakar janin terima kasih telur-telur yang sudah menonton jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati